sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 2 Juni 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat dokter yang telah merawat Neratu dia telah membawa Nana ke kamarnya dan disitu dokter tersebut langsung mengatakan kepada Nana dan juga Pak Dewa Pak Dewa tolong jaga dan rawat Bu Nana agar sehat selalu singkat cerita dokter tersebut pergi meninggalkan Nana dan juga Pak Dewa disitu terlihat Dewa Dewa dan Nana sedang berdua di kamar dan Dewa telah mengasih solusi kepada istrinya biar istrinya tenang dan tidak mengingat anaknya Junior dan disitu Dewa Buwana selalu menyupot dan selalu menyayangi istrinya yaitu Nana Buwana dan disitu Dewa pun langsung mengatakan kepada istrinya Nana sekarang kamu istirahat dan sekarang mari kita tidur dan jangan banyak pikiran Oke guys singkat cerita Nana dan Dewa tertidur namun disisi lain disitu terlihat Lipiul yang masih selalu mengomel karena Junior tidak henti-henti menangis dan Junior tidak ingin bersama Lipiul Nah disitu Junior menangis dan menangis terus sampai Lipiul pun aral dan jengkel karena tidak bisa tidur dan capek dan Lipiul berkata kepada suaminya Ronai Buwana Mas Roni tolongin aku dan tolong Junior ini suruh berhenti menangisnya aku sudah capek ungkap Lipiul dan disitu Roni Roni pun berkata kepada istrinya aku juga sama namun kita coba dan jangan sampai Junior ini menangis gimana caranya disisi lain disitu Ronai Buwana mengambil mainan untuk Junior namun Junior tidak henti-henti menangis karena namanya anak kecil ya guys biasanya diperlukan ibunya sekarang diperlukan orang lain walaupun Lipiul dan Ronai Buwana seorang sebagai pamanya singkat cerita stres sekali si Lipiul selalu mendengar tangisan-tangisan Junior oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat dewa dan juga Nana sedang tertidur pulas disisi lain ketiduran Nana dan Dewa saking nyenyaknya dewa namun Nana telah terbangun karena Nana seorang ibu mendengar anaknya menangis dan tidak henti-henti Nana pun terbangun dan disitu Nana terbangun dan terdiam mendengarkan Junior yang dipinggir kamarnya itu di kamarnya Ronai Nay Buwana bersama Lipiul nangis dan nangis terus Nana jadi bingung harus gimana disisi lain disitu seorang ayah yaitu Dewa Buwana tidur pulas tidak inget apa-apa walaupun Junior menangis bapaknya tidur nyenyak sekali namun disitu kekhawatiran seorang ibu terhadap anak dan disitu Nana duduk terus mendengarkan tangisan 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 anaknya singkat cerita disitu terlihat Lipiul sampai berteriak di kamarnya karena kejengkelan mendengar Junior menangis terus dan sampai Ronai Buwana dimarah oleh Lipiul tolong di tenangkan Junior aku sudah ngantuk dan capek sekali nah Nana guys Lipiul gimana mempunyai anak sama Junior aja kayak gitu dan dan rewel pun dia tidak tahan singkat cerita disitu Roni menjajal membawa Junior dan mengasih sebuah susu untuk diminum oleh Junior agar Junior tidak menangis namun Ronai Buwanaipun sangat kebingungan dan sangat cengkel sekali apalagi melihat istrinya berteriak sambil menutupin telinganya oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana Nana yang tidak bisa tidur mendengar Junior menangis dan Nana langsung menulis di dalam buku hariannya bahwasannya maafin Mama Junior bukannya Mama tidak akan bukan Mama tidak mengurus kamu namun untuk malam ini Mama tidak akan memeluk kamu karena ini sudah kewajiban Mama dan di sisi lain Nana pun terus menulis di buku hariannya agar dia punya suatu bahasa dan kenangan di pikirannya untuk anaknya di masa kecil singkat cerita Nana terdiam dan setelah menulis di buku harian tentang anaknya sekarang yang ragi rewel dibawa oleh si Lipiul disitu Lipiul makin makin jengkel dan Junior makin keras menangisnya dan di sisi lain Ronai Buwanaipun sangat kebingungan harus gimana menenangkan seorang anak kecil yaitu keponakannya anaknya Dewa Buwana dan juga Nana rewel dan rewel terus oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat pajar yang telah nyampe ke kantor di sisi lain pajar turun dari mobil tiba-tiba melihat ada mobil mewah di tempat parkiran dirinya disitu pajar terkejut dan tiba-tiba pajar terus memandang mobil itu mobil siapakah itu yang telah parkir di parkiran saya ungkap pajar namun disitu sedang menghulang pajar melihat mobil mewah tersebut dan di sisi lain pajar pun agak jengkel dan langsung masuk ke kantor dan tiba-tiba setelah masuk di kantor pajar memanggil seorang sapam di sisi lain sapam tersebut langsung mendatangi pajar yang baru nyampe karena kekesan pajar baru aja di luar tadi langsung pajar pun berkata kepada sapam tersebut Pak sapam siapa yang berani Pak memalkirkan mobil tempat aku ungkap pajar dan disitu sapa mengatakan kepada Pak pajar bahwasannya yang parkir mobil mewah tersebut adalah keponakan busara makada itu keterkejutan pajar dia pun langsung menyuruh sapam pergi namun setelah pajar menyuruh sapam pergi tiba-tiba datang mamahnya pajar yaitu tante Merlin tante Merlin tiba-tiba datang ke kantor membawa sebuah rantang dan isinya nasi dan juga gulai ya guys untuk anak kesayangannya setelah itu tante Merlin langsung berkata setelah masuk ke kantor pajar ini mamah bawa makanan untuk kamu walaupun di hatinya berkata pajar tidak mau makan namun pajar menghargai seorang ibu membawa makanan untuk anaknya dan pajar pun langsung mengajak ke kantor tempat kerjanya pajar singkat cerita tante Merlin dibawa oleh pajar ke kamu keruang keruang kerjanya pajar dan disitu pajar pun langsung akan mengajak makan bersama dengan ibunya singkat cerita disitu pajar langsung bergegas untuk makan bersama seorang ibunya namun setelah kita masuk ke kantor ya guys ke kamar tempat kerjanya pajar tiba-tiba disitu ada keponakan tante Sarah yang telah mengatakan kepada karyawan cahaya nanda yaitu anak buahnya pajar untuk bekerja yang giat dan baik seolah-olah keponakan tante Sarah ini akan mengajak mungkin di hatinya nggak tahu yang namanya orang ya guys apakah akan membubarkan karyawan cahaya nanda supaya berpaling kepada dirinya namun disitu sekretaris pajar yang sangat tegas sekali dan dia menjawab aku tidak bisa karena Mas pajar melarang aku untuk mengambil asen-asen dari orang lain tanpa sepengetahuan bosku yaitu Pak pajar ungkap karyawan yang sudah lama sekali bekerja bersama pajar sangat tegas sekali di sisi lain keponakan Tante Sarah terus semakin kuat dan semakin keras mengajak karyawan cahaya nanda untuk mengambil anset yang segitu besarnya namun tiba-tiba sudah terdengar oleh pajar dan juga tante merlin bahwasannya keponakan Tante Sarah mengajak karyawan cahaya nanda untuk lebih semangat bekerja lagi seolah-olah pajar di akan disisikan dan terdengar oleh pajar dia berkata kepada karyawannya bahwa pajar sekarang sudah lemah setelah itu langsung pajar masuk dan pajar marah besar kepada keponakan Tante Sarah dan pajar pun berkata bahwasannya jangan didengar dan jangan mau tanpa seizin aku seandainya orang ini mengajak apapun tanpa seizin aku kamu kalian jangan mau karena orang ini akan mengambil keuntungan sendiri setelah Cornelia telah meninggal di sisi lain contoh yang kecil di depan aja mobil mewah setelah dia akan merebut tempat palkir dan sekarang mungkin diri dirinya akan merebut kedudukan aku di cahaya nanda ungkap pajar berkata seperti itu kepada keponakan Tante Sarah disitu setelah pajar berkata seperti itu terlihat keponakan Tante Sarah sangat bengong dan sakit hati setelah mendengar pajar berkata seperti itu nah oke guys ikuti adegan-adegan di selanjutnya hanya di sctp1 untuk kita semua nah sebelum mimin lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya robal amin nah kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya masih disitu terlihat kesakitan hati keponakan Tante Sarah setelah pajar mengatakan yang begitu menendil tentang pekerjaannya di sisi lain Tante Meryl pun terdiem karena tidak bisa ngomong apa-apa setelah anaknya berkata seperti itu nah oke guys ikuti adegan-adegan dan ikuti selanjutnya hanya di STP satu ini untuk semua mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati